Halo selamat datang kembali teman-teman Delta Music Channel Saya Mario Saskara dan kali ini saya lagi ada di tempatnya mas keyboardist kantoran Siap Aka mas Hafiz ya Ini adalah salah satu keyboardist dan pianist yang cukup terkenal nih Di dunia sosial media ya kan Terutama untuk musik-musik progresif, distorsi, rock dan lain sebagainya Gimana mas kabarnya mas Baik mas Ini thank you banget loh nih Aku udah boleh mampir dan main ke tempatnya Studionya asik banget Keren loh guys ini tempatnya guys Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan keyboardist kantoran Beserta aktivitasnya dia sebagai keyboardist Main gitar juga loh ternyata Dan yang paling penting seorang pekerja juga ya Namanya aja keyboardist kantoran Berarti punya kantor kan Bekerja di kantor Nah mas Ini yang paling pertama atau basic banget nih Pertanyaan standar nih Mas Hafiz itu mulai main musik dari umur berapa mas? Main musik itu mulai umur kelas 6 SD mas kalau gak salah Itu 12 tahunan ya 12 tahunan Dan instrumen pertama yang dipegang itu apa? Instrumen pertama sebenarnya gitar Oh jadi main gitar duluan nih ceritanya Cuma gak bisa-bisa putus asa akhirnya Akhirnya pindah ke keyboard Belajar keyboard gitu Dan itu alatnya pinjem sama temen atau gimana tuh waktu itu? Punya om Om punya gitar Om saya tuh emang main kan Dia punya gitar Punya alat lah Itu dari umur berapa? Kelas 6 SD kan gitu ya? 12 tahun itu kelas 6 SD Dan ada korelasi atau sejarahnya gak? Dari gitar itu main Ngobain gak bisa-bisa Terus tiba-tiba jadi Belajar keyboard Belajar keyboard itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya putus asa aja gitu kan Gak bisa main gitar kan Tangan sakit gitu kan Tangan belajar gitar Tangan sakit Kapalan ya kan Akhirnya Pindah ke keyboard Belajar keyboard Mulai dari Kelas 1 SMP kayaknya Kelas 1 SMP itu Dan sampai sekarang? Sampai sekarang Itu belajar sendiri atau Kamu sempat ikut kursus? Sampai sekarang? Sampai sekarang belajar sendiri Ya dari senior-senior aja Dari posisi yang Apa? Emang lulusan sekolah gitu kan Minta ilmunya aja lah gitu Tapi Ada alasan khusus gak? Kenapa milihnya Keyboard dan piano gitu? Sebenernya sih gak ada alasan khusus sih Cuma Karena mudah aja Mencetnya gampang gitu kan Mencetnya gampang Gak sakit tangannya Akhirnya gitu Akhirnya milihnya keyboard gitu Milihnya keyboard Nah Sekarang kan Kalau aku lihat di Instagram Ataupun Youtube Nama asafis Ini kan Mas selain main Keyboard Sama piano tuh Juga ada beberapa yang Main gitar juga ya Nah itu Sekarang kan Kalau dulu kan Karena pas belajar itu Susah Nah sekarang ini Main gitarnya bagus banget loh guys Nah itu juga yang saya bingung Itu gimana tuh Padahal Anda ini kan Bisa dibilang Major instrumennya kan piano Gitu loh Saya juga bingung tuh Begitu bisa keyboard Main gitar pun bisa Yang tadinya Putus asa buat belajar Tapi sekarang jadi gampang kok Gitu kan Oke Jadi mungkin Jadi mungkin gini guys Karena Kan ada istilahnya itu Piano itu kan Mother of instrument Gitu ya Jadi semua Instrumen itu Pasti mengacunya Karakteristik dari piano Karena di piano itu kan Ada semua kan Ada bass Ada Apa namanya Melodinya juga Ada pola main rhythm juga Ya Dan secara basic teori pun Kalau di gitar itu sama kan Belajarnya treble clef Ada bass clef juga Iya Kalau misalnya baca Tablatur juga That's why Salah satu alasan kenapa Aku sangat suka dengan Para pianist dan keyboardist Karena range nada Terus udah gitu wawasan Dan cara mereka Untuk membuat komposisi Sebuah lagu itu luar biasa Dan yang paling enak Didengar itu adalah Kalau misalnya keyboardist itu Dari udah bisa main piano Main keyboard Terus dia Main guitar Chordnya itu pasti aneh-aneh Cuma kadang gini Kalau kita main gitar dan keyboard Ada yang Emang Chord yang gampang di gitar Di piano atau keyboard Jadi susah pegangnya gitu kan Ada yang gampang di keyboard atau piano Di gitar susah gitu kan Oke Jadi beda Hanya beda aplikasinya doang Iya Implementasinya bedanya So far Selama ini Main guitar juga Otodidak juga Otodidak juga akhirnya Oke Belajar sama om juga sih sebenernya Yang paling awal kan Saya belajar sama om saya kan Abis dari situ Dapet basicnya Baru belajar sama temen-temen Yang emang gitaris sih Jadi belajar itu karena Pengen tau aja Oh kalau di gitar tuh kayak gini Dan lain sebagainya gitu ya Dan akhirnya Ketagian main guitar Hahaha Ketagian main guitar juga Oke Dan untuk sekarang ini Raw modelnya mas sendiri itu siapa? Raw model sih pasti Kalau bentuk sama EQ Kalau bentuk sama coach Di band sih Lilium Theater Mas Karena gue suka Progressive metal Progressive Rock Sama ya Kalau personalnya Jordan Root Sama John Petrucci pasti Nah diantara semua keyboardist Atau pianist seri itu Mungkin paling semang siapa? Jordan Masih Tetap Jordan ya Kan ada Kevin Moore Ada DRX seri Nian Terus ada Jordan Roots juga Kenapa Jordan Roots? Jordan Roots itu Mas Mas, kayak paket lengkap lah, dia skill oke, piano oke gitu kan, musik semua disikat juga, teknologinya oke juga Oke, dan terakhir aku liat postingan kamu juga apa, Jordan Nur saja main gitar gitu kan Iya, Jordan Nur saja main gitar kan, masa saya enggak? Gue juga kaget loh, ternyata Jordan tuh main gitarnya bagus juga Dan Dream Theater itu dari mulai album keberapa ngikutin Mas? Ngikutin dari album pertama Mas Album pertamanya itu apa ya? Album pertama tuh, When Dream and They United kalau masa judulnya Yang vokalisnya belum James Library? Belum, masih Charles Dominici Oh, itu kamu ngikutin? Iya mulai dari situ sih, tapi mulai ngikutin di album kedua sebenarnya di Images and Words Karena aku juga, jujur aku juga suka DT gitu, tapi mulai ngikutin itu ya pas album Images and Words itu Yang ada Pumiander Karena mereka naiknya di situ sih Underglass Moon gitu ya, pas setelah ganti vokalis ya dia baru naik ya Gak tau ya si Charles Dominici itu apa kurang ganteng atau gimana gitu Tapi ya memang Dream Theater itu ya salah satu panutannya anak band di seluruh dunia bahkan Karena progressive rock itu ya mereka pelopornya ya, yang pertama Bebas musiknya, main-main Jadi dari album, album pertama kamu udah ngikutin tuh Iya, dan lengkap Dan lengkap Sampai pas drummer-nya Mike Manjini itu ya Sampai udah ada PO loh, albumnya belum keluar masa habis ini udah PO loh Kalo saking cintanya dengan Dream Theater ini Jadi Oktober kalo masalah tanggal 22 atau 20-an gitu ya Mereka rilih satu baru Saya udah order Cuma yang konsernya doang ya kemarin batal ya Saya juga kebetulan kemarin juga sempet mau nonton tapi ternyata gak jadi Dan terus mulai main musik itu sendiri, kamu gak punya band berarti ya? Sempet punya band tapi ya karena emang biasa main sendiri jadi gak pernah lama mas Karena udah biasa jadi apa ya, individual ya maksudnya Ya bikin proyek apa-apa sendiri gitu ya Tapi sering diajakin main Sering, sering diajakin main sama temen-temen yang emang butuh keyboardis gitu kan Dan waktunya pas ya main gitu Oke berarti band-nya itu udah sempet keluar album atau? Enggak, gak ada Nama band-nya apa itu? Nama band-nya ya band-band ini aja sih Band-band top 40-an gitu mas Sempet main gafe juga? Enggak gafe sih cuma kayak misalkan ada event khusus nih Oh event ya berarti mainnya ya Ya kadang-kadang juga ini main di Night Fox Band yang band-nya Tomori Andi Andi Lee ya, itu temen sangkatan gue juga tuh di kampus tuh Jadi gue main cadangan kalo disini Wih super sub berarti ya Nah terus dari mulai itu kamu Mulai posting di sosial media Terus udah gitu di Instagram, Youtube ya Kalian bisa cek sendiri lah keyboardis kantoran ya Setelah itu mulai masuk ke sisi bisnisnya nih Mulai jadi influencer atau brand endorser itu mulai dari kapan kan? Yang aku tau kan kamu itu dari Casio gitu kan? Itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya ya mungkin ini sih mas Berkah pandemik sebenernan Jadi saya lebih banyak di rumah gitu kan? Lebih banyak di rumah, diproduktin gitu kan? Bikin musik, bikin konten gitu kan? Dan jadinya akhirnya ya bisa kerjasama sama Casio Dan sekarang sama Delta juga kan? Oke ya Karena Kenapa Delta juga tertarik kerjasama dengan Mas Hafiz ini ya? Karena dia main gitarnya juga bagus Bukan kaleng-kaleng gitu ya istilahnya gitu kan? Dan kalo kalian cek itu karya-karyanya guys Itu chord-nya itu juga aneh-aneh Jadi akustiknya itu akustik progresif lah Bisa dibilang gitu ya Oke dan nanti kita juga akan lihat Mas Hafiz akan perform bareng sama gue juga Dan sekarang selain nge-band, sibuk bermusik Kegiatan utamanya apa mas? Di luar musik lah Kegiatan utama bekerja mas Di kantor Kerja? Saya kerja di PT Pelabuhan Indonesia Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Pelindo Nah itu Udah dari kapan tuh Mas Hafiz? Berkarir di sana? Dari 2011 2011 guys 10 tahun lebih loh Hebat loh Dan so far selama ini dari Kegiatan hobi kan? Musik itu berarti hobi Kantor itu gak pernah ada masalah ya? Enggak sih Karena kan aku lihat juga tuh kemarin ada Project Buat kantor Pelindo juga itu Official ya mas ya? Official Pelindo itu yang ngerjain musiknya Mas Hafiz ya? Jadi kemarin kita habis me arranger mas Itu gimana tuh ceritanya mas? Pelindo 1, 2, 3, 4, jadi 1 Jadi Pelindo aja Jadi Pelindo aja dan bikin time song itu Bikin time song itu Momennya pas sih kemarin Dan akhirnya di Kamu yang garap semua tuh? Iya Gila gak tuh? Berarti udah masuk sebagai music director juga Composer juga, arranger juga Ya itu memang wajar sih Kalau misalnya Mas Hafiz ini Bisa eksploratif dari Main piano, keyboard, terus udah gitu Main gitar Awalnya kan aku kasih coba dulu kan Waktu kita ada Project 17an gitu kan Oh ternyata Mas Hafiz ini juga Suka juga dengan Produk akustik dan elektrik dari Delta Udah dicobain Dan sekarang Mas Hafiz juga pake juga nih Kalau akustiknya dia pake yang Yang DC 120E Yang elektriknya ada 2 Yang 7 string Yang multiscale Warnanya ungu Kalian pasti udah pernah liat juga Yang kedua itu yang Delta Strat Yang 6 senar Tapi so far experience nya dengan Delta Gitar segimana Mas? Sejauh ini sih Sangat aman sih Mas Maksudnya mainnya Saya kan emang bukan gitarist 2Land ya Maksudnya dengan Gitar Delta itu Saya aja yang bukan gitarist 2Land aja tuh Ngerasainya tuh Enak gitu mainnya Maksudnya nyaman gitu Secara umum Playability nya tuh Enak Nyaman di tangan Dan buat belajar juga Asik banget Gitu kan Dan Dipake buat apa aja tuh? Akustiknya Kalau untuk yang akustik Biasanya ini sih Saya pake buat cover-cover lagu Lagu-lagu balad Apa itu nama pereka nya? Langit Utara Langit Utara Itu buat cover-cover lagu-lagu Balad-balad gitu lah North Sky Berarti Buat happy-happy nyanyi Berarti buat akustik kan Kalau yang elektrik Yang 7 senar sama 6 senar 7 senar pasti buat Main-main yang progresif Wih Ngeri ya Supaya dapat low nya kan 7 senar kan Dan Mas Hafiz ini Biasanya kalau ngisi project Lagunya sendiri Dia ngisi sendiri ya Itu keren loh Ngisi sendiri Dan hal yang paling disukain Dari Delta Gitar itu Apakah dari segi tampilan Atau Fitur yang ditawarkan Atau gimana Ini dari kacamata Mas Sebagai Customer yang umum lah Ibaratnya gitu lah Kalau dari tampilan pasti oke lah Mas kan Ya lihat sendiri di video kan Ya ibaratnya Gak malu-maluin lah Mas Masuk Pelindo juga Gak malu-maluin ya 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 Pake Delta Gitar Hasil kan mana clear Mas Suaranya jelas gitu Maksudnya Jelas Semua senar tuh Kedengeran tuh Kadang kalo kita main akustik Kalo yang sebelum-sebelumnya Saya suka Ada yang sembe Atau engga Salah satu senarnya Ada yang gak kedengeran Gitu sih Ini kalo pake Delta Bunyi semua tuh Masuk semua ke rekam Dan secara Frekuensi Clarity Itu juga aman ya Karena memang kita Sebagai Brand distributor Sekaligus Produsen dari Delta Gitar Sini yang akustik Dan elektrik Kita lumayan agak lama sih Untuk mendevelop produk ini Karena kita gak mau Asal-asalan kan Dengan harga yang Amat sangat terjangkau Itu udah Bisa memenuhi Kebutuhan bermusik Temen-temen semua Walaupun Bisa dibilang Yang beginner Atau profesional Ataupun Yang bukan Gitaris beneran Main gitar Itu intinya nyaman Buat semua Bisa dipakai Jadi bisa dibilang Delta ini Untuk semua Baik profesional Maupun Beginner Beginner Atau yang bukan gitaris Kayak saya juga Asik mah ini Ya ya Hasil rekaman Tadi kan udah Oke Kualitas produknya juga Oke Oke juga Hardenya juga Sangat Menjangkau Guys Dan yang paling penting Mas Terakhir Kira-kira Pesannya Mas Hafiz Ini dari sudut pandang Mas Hafiz Sebagai musisi Bukan gitaris Sebagai musisi Buat temen-temen Di rumah Yang kalian semua Yang lagi nonton ini Yang belum nyobain Delta Gitar Akustik dan elektrik Itu apa? Buat temen-temen Bukan sih Kalau yang emang Belum tahu Delta Itu wajib sih Cobain Mas Jadi wajib mencoba Delta Gitar ini Enggak Enggak apa ya Enggak rugi atau enggak apalah Kalau kita cobain Enggak rugi Kalau Dan yang paling penting Itu dia tadi Udah bisa mengakomodir Kebetulan Bermusik Temen-temen semua Baik itu Kalian sebagai seorang Beginner Yang baru mulai belajar Ataupun yang udah Profesional Karena saya sendiri pun juga Sebelum itu Di Lounge Untuk dijual Biasanya kan saya QC langsung Turut cobain langsung Play duty nya Kayak gimana Yang kurang apa Makanya kan kita Dari tahun 2020 kemarin sih Pas pandemi itu Kita udah mulai pede untuk Launching Dan proses developing nya itu Lumayan agak lama Sekitar Dua tahunan ada sih Mas Jadi dua tahun Kita bikin sample Itu per ini Per tipe Per tipe Dulu yang awal banget Itu kan Yang model strato Yang buat elektrik nya kan Kita cobain Oh ini masih ada yang kurang ini Ada yang kurang ini Kalau Speknya Lebih di Up lagi Harga udah pasti Enggak kompetitif Ya kan Sedangkan kan tujuannya Kita sendiri ini Sebagai produsen Dari Delta Akustik dan elektrik Gitar ini adalah Gimana Menciptakan produk yang bagus Harga terjangkau Bisa masuk ke Semua kalangan Kalangan Oke guys Itu aja tadi Interview kita dengan Mas Hafiz Dan nanti kalian bisa Lihat juga Apa tuh Teman-teman kalau mau Order atau pesen Nah Kalian semua Kalian semua Kalau misalnya yang mau order Atau pesen Kebetulan Delta Music ini sendiri Sebagai distributor Juga udah bekerja sama Dengan seluruh toko musik Rekan-rekan dealer Di seluruh Indonesia List nya kalian bisa Cek nih Di kolom deskripsi video Atau kalian bisa juga Cek instagramnya Deltaguitars.id Itu lengkap semua Dealer Yang ada Tersebar semua Di seluruh Indonesia Kalian bisa cek Nah tinggal kalian pilih Mana yang paling terdekat Di kota anda Gitu aja Oke mas Hafiz Thank you banget loh mas Siap Sampai ketemu lagi Dan Sukses selalu Siap amin Terima kasih Thank you guys See you in the next video